Kepala Staf Angkatan Laut menggelar rapat pimpinan 2024 di Markas Besar Angkatan Laut. Rapim TNI Angkatan Laut 2024 bertujuan menyatukan visi dan misi kebijakan TNI Angkatan Laut ke depannya. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin rapat pimpinan Rapim TNI AL 2024. Kepala Staf Angkatan Laut mengatakan pada Rapim ini akan membahas bidang-bidang yang ada di TNI AL dan menentukan program ke depannya yang akan digunakan. Rapim 2024 menjadi bahan evaluasi program maupun kegiatan yang dilakukan TNI AL dari tahun sebelumnya. Rapim 2024 mengusung tema membangun pertahanan laut yang tangguh untuk Indonesia Maju. Semua program di bidang intelijen, bidang operasi, bidang personil, bidang logistik, bidang potensi maritim, semua dan bidang komlek itu semua akan dibicarakan dan dibahas untuk program di tahun 2024 dan ke depannya seperti apa. Laksamana TNI Muhammad Ali mengingatkan jajaran TNI AL untuk dapat mengimplementasikan visi dan kebijakan hasil rapat pimpinan TNI AL 2024. Kepala Staf Angkatan Laut optimis dapat terus maju jika personil dapat memahami dan menjalani visi dan program yang telah ditentukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!